Dari kaitan informasi adanya keterlibatan oknum anggota TNI dalam aksi perampokan tersebut, pihak kami mencoba untuk melakukan konfirmasi kepada... 5 pelaku perampokan di Pekanbaru yang beraksi di gerai ATM Bank di Jalan Tanjung Datuk, kota Pekanbaru pada minggu 5 Maret lalu berhasil ditangkap. Dari 5 pelaku, 2 diantaranya merupakan oknum anggota TNI. Selain 5 pelaku perampokan di Pekanbaru, polis juga berhasil menyita senjata api yang diduga digunakan berlaku saat melancarkan aksinya. Hal itu diungkapkan oleh Direktur Sersi Kriminal Umum atau Direkskrimum Pada Riau Kombes Pola SEP Darmawan pada Senin 13 Maret. Saat ditanyai berapa unit senjata api yang disita dan apa jenisnya, SEP belum memberikan jawabannya. Dalam peristiwa perampokan di Pekanbaru tersebut, satu orang petugas pengisian uang berinisial KI ditembak di bagian perutnya. Dari kaitan informasi adanya keterlibatan oknum anggota TNI dalam aksi perampokan tersebut, pihak kami mencoba untuk melakukan konfirmasi kepada Komandan Korem Taudan Rem 031 Wirabima Brigjen TNI Perlindungan Huta Galung. Jenderal TNI Adia berpangkat bintang 1 itu pun tak menampik hal tersebut. Sementara itu, berdasarkan informasi yang dirangkum, anggota TNI yang diduga terlibat dalam aksi perampokan ini berjumlah 2 orang. Peristiwa perampokan bermula saat ada 3 orang tak dikenal datang ke lokasi. 2 orang menunggu di luar dan 1 orang masuk ke dalam gerai ATM. Pelaku yang masuk ke dalam ini berpura-pura hendak mengambil uang. Namun petugas yang tak curiga memperisilakan pelaku menunggu karena sedang dilakukan pengisian uang terlebih dahulu. Tiba-tiba pelaku langsung mengeluarkan senjata api dan menembakkan ke arah saksi, namun senjata tidak meledak. Seorang petugas berinisial DH lantas dipukul oleh pelaku lainnya. Dia kemudian berupaya melarikan diri ke arah Toko Indomaret meninggalkan rekannya yang lain. Ketika itu ia mendengar ada satu kali suara tembakan. Setelah beberapa menit berselang, saksi DH kembali ke lokasi dan melihat seorang rekannya berinisial KI sudah berlumuran darah di dekat pintu masuk gerai ATM. Sementara keterangan saksi petugas lainnya berinisial MA, saat terjadi keributan dirinya melihat seorang pelaku menembakkan senjata api ke arah rekannya KI. Pada para pelaku lalu kabur melarikan diri dengan turun membawa satu kaset ATM berisi uang. Korban yang terkena luka tembak selanjutnya dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan medis. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!